Bismillahirrahmanirrahim berikutnya Babun al-wakfu Sekarang bab seputar wakuf Wakuf berhenti, ini masuknya Dalam tajuhnya juga masuk Dalam ilmu bahasa Arab ketika baca pun juga masuk Paham ya? Mutamimah pun juga diikutkan Belakang-belakang itu kan Al-wakfu Filafsah ala nahwi rahmatin bilha rahmah Nanti-nanti dipahami bahwa ini ya Bukan rahmat, tapi rahmah Rahmatun rahmah Bukan rahmat Wa ala nahwi muslimatin Kalau muslimatin, muslimatun Bita muslimat Bukan muslimah Berikutnya Wa ala nahwi qadin raf'an wa jarran bilha'dfi Pahami ini Dan untuk lafat qadin Ketika raf'an dan ketika jarr Bilha'daf dibuang yaknya Hadha qad Marotu biqad Paham belum? Hadha qad Marotu biqad Dibuang yaknya Bilha'dfi itu Bihad filyak maknanya Paham ya? Nah seperti itu Wa nahwi al qad Wa nahwi al qadi Fihimah bin isbad Nah maksudnya bagaimana? Sebagai contoh juga al qadi yang ada alnya Pertama ini kan gak ada alnya Qadin Ada alnya gak qadin bang? Gak ada Kalau qadin gak ada seperti itu Dibuang yaknya Paham ya? Ketika raf'an dan jarran Kenapa kalau dibahas raf'an dan jarran? Kalau nasob nampak Likhif fatihan itu Ro'ay tuqadiyan Ro'ay tuqadiyah Bisa dipahami? Mungkin orang bertanya kan Kenapa raf'an dan jarran Nasob tidak dibahas? Karena kalau nasob nampak Nampak fatahnya Seperti itu Salah jenis Dan contoh juga al qadi Kalau ada alnya seperti itu Ada alnya ada yaknya al qadi Al qadi Fihimah Fihimah itu maksudnya apa? Raf'a dan jarrannya Bil isbad Bil isbad Berarti bagaimana? Hadha al qadi Martu Bil qadi Faham? 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 Faham ya? Faham ya? Seperti itu Dan semua tadi itu Semua tadi itu Mulai dari Rahmah Rahmat Muslimah Sampai akhir itu Yukka sufihinah Hanya kembali mana ini? Hinnah Kembali ke yang awal semua tadi Mulai dari rahmat tadi itu Kembali ke situ Semua itu bisa dibalik Maksudnya bagaimana dibalik? Rahmat Jadi Rahmat Boleh Muslimah Jadi Muslimah Boleh Maaf ya? Nah Kemudian Barakallahu fikum Nam Qad Jadi Qadin Hadha Qadin Maratubi Qadin Boleh Maaf ya? Kemudian Barakallahu fikum Al qadi Boleh Ja'al Ngan Qadi Dibuang Ro'etul Maratubil Qadi Dibuang yaknya boleh Jadi Kemudian dibalik gitu loh Yukkasan dibalik Belum Jadi Hunnanya itu kembali ke awal itu semuanya Contoh-contoh tadi itu Bisa dipahami apa-apa? Nah Berikutnya Tidak ada lagi Pilihan lain Ketika Nasab Qadi Al qadi Yang ada alnya Ataupun yang tidak Yang ada yaknya Ataupun yang enggak Kecuali Tidak ada lagi Nah Barakallahu fikum Untuk apa? Keadaan Qadin atau Al qadi Ketika Nasab Kecuali Harus ada yaknya Ro'etul Qadiyan Ro'etul Qadiyan Mau enggak mau Harus ada yaknya Saya memahami Esan Saya memahami enggak itu? Anda melihat itu Wa la'istafi nasbi qadi Wa qadin wal qadi ilal ya Dan ketika Menasab qadin wal qadi Tidak ada Cara lain Kecuali harus ada yaknya Ro'etul Qadiyan Ro'etul Qadiyan Ro'etul Qadiyan Ro'etul Qadiyan Seperti itu Mahfum soalnya nih Esan Berikutnya Wa yuqafana idan Wa nahwila nasfa'an Wa ro'etul za'idah Bil alif Kama yuktab Nah sebagaimana ditulis itu Paham ya? Ida Aslinya gini loh Kalau antem nulis gini Aslinya kan gini Aslinya kan gini Aslinya kalau belum ditulis ya Ini aslinya gini Nah idan Ya kan? Idan Ini kalau antem ucapkan Kalau ditulis Kalau antem Tulis tapi Sabung kayak gini Tapi kalau wakf Idan nulisnya kayak gini Pakai alif tuh maksudnya itu Amin ya? Amin ya? Walantuf lihu idan abada Kayak gini tulisannya Kemudian lanasfa'an Itu aslinya gini Lanasfa'an Nasfa'an Nuntaukit khafifah Amin ya? Tapi karena rosmil Qur'an Tulisnya kayak gini kan Lanasfa'an Jadi kayak gini tulisannya Ada alifnya itu kan Ada alifnya gini Lanasfa'an Nah gini Faham maksudnya? Faham Nun-nunnya itu Nunnya itu ketika wakf diganti alif Rau'atuh Zaidan Rau'atuh Zaidan Itu alifnya Wa tuktab al-alif Ba'da wawil jamaah Kakolu Dunal asliah Ka Zaidun Yad'u Fahami baik-baik ini? Dan ditulis alif Setelah wawil jamaah Alif apa namanya ini? Handola? Alif al-farikoh Alif membeda Al-farikoh baina Wawil jamaah Wawil mufrat Faham ya? Ditulis alif al-farikoh Setelah wawil jamaah Kakolu Seperti kolu Kolu Ada alifnya Ewa Itu alif al-farikoh namanya Dunal asliah Bukan alif yang asli Maksudnya bagaimana? Bukan wawil yang asli Ka Zaidun Yad'u Ewa Kalau wawil yang asli Zaidun Yad'u Tidak perlu Alif Karena Yad'u Yad'u Atau Yad'u Yad'u ini Ini karena Mufrat atau jamaah Jelas Mufrat Kalau jamaah Harus ada alif Ini pun Tidak bisa Kalau tidak Maksud Faham? Jadi kalau Yad'u Seperti ini Pasti akan Mufrat Alifnya al-farikoh Al-farikoh baina wawil jamaah Wawawil mufrat Bisa dipahami soalnya nih Hantalah Ewa na'am Jadi Dunal asliah itu maksudnya apa? Nah beda halnya Bukan wawil asliah itu maksudnya Dunal asliah itu Nah Bukan wawil asliah Ka Zaidun Yad'u Kalau wawil asliah Tidak perlu pakai alif Bisa dipahami soalnya ya? Ewa Berikutnya Watursam alif ya'an intajawadat salasah Aistad'a Nah Dan ditulis alif Bentuknya ya'a Ditulis alif bentuknya apa? Ya'a Alif bengkok namanya Alif bengkok itu Watursam alif ya'an intajawadat salasah Kalau lebih dari tiga huruf Paham ya? Kalau lebih dari tiga huruf Maka ditulis alifnya bentuknya ya'a Atau Fi'il yang aslinya ya'a Atau isim yang aslinya ya'a Maksudnya bagaimana? Maksudnya alifnya itu aslinya ya'a Karoma Roma itu alifnya ya'a Aslinya ya'a Tahunya dimana? Nanti sebutkan nih Tahunya kalau sudah disorof Roma itu Muncul gak ayaknya? Muncul Walfata Walfata Itu juga ditulis alif bengkok seperti itu Tulisnya ya'a Kayak gitu bentuknya Kenapa? Karena itu aslinya ya'a Tahunya apa ketika jadikan mustana Fata 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 Muncul gak? Muncul Paham ya? Fatan itu kan pemuda Jamaknya apa? Fitnyatun Muntulyaknya Kalau fatah itu pemuda Jamaknya fatayatun Paham? Eh ma'am Wa alifan wiroinihi Nah maksudnya apa? Maksudnya Dan ditulis tetap alif Pada selainnya Selain yang aslinya Belum? Berarti aslinya apa? Aslinya wawu itu loh maksudnya Wa alifan viroinihi Maksudnya adalah Enam Makan aslhu wawan Makan aslhu wawan Wawan Kenapa orang yang wawan Wawu maksudnya Itu yang aslinya wawu Ka'afa Wala aso Ini aslinya Afawutu Asawan Nulisnya Alifnya berdiri Maksudnya Nambar Kalau aslinya itu Adalah wawu Alifnya itu Aslinya adalah wawu Makan aslhu wawan Paham ya? Kalau aslinya itu wawu Maka ditulis alifnya tegak Seperti itu Asho Afah Paham belum itu? Kalau yang sebelumnya Kan aslinya Kalau aslinya Ditulis bengkok Alif bengkok Paham ya? Seperti itu Wawu Wawu Penting ini Yang akan tersingkap Aslinya Wawu Yang akan tersingkap Nah Perkara alif fiilnya itu Tersingkap Aslinya apa? Dengan apa? Tersingkap 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 Akan nampak Alif aslinya apa itu? Roma Belum nampak kan? Dikasih tak Roma itu Roma itu Nampaklah ternyata Alifnya Ya aslinya Afah Alif Berdiri tegak itu Nampak nggak aslinya apa? Belum nampak Sobat dikasih tak Afautu Afauta Nampak wawu aslinya Faham? Soalnya ini Handalah Naam Karoma itu Nampaklah sekarang Ya ternyata Wa'afautu Nampaklah sekarang Alifnya Faham? Jadi ucapan ini Wa'alifan Fihoirih itu maksudnya apa? Maksudnya Aib Makana Naam Asluhawawan Faham maksudnya? Abdurrahman Naam Wal ism Kalau ism bagaimana cara Tananandainya Taunya aslinya bagaimana Dengan apa? Bitasniyah Bitasniyah Paham ya? Dengan tasniyah Berarti dengan musana Ka'asowain Fatayain Ya gak Munculkan disitu Ewa Selesai urusan udah Selesai berikutnya Faslun Jadi yang satu aja Hamzatu ismi Hamzatu ismi Ini kaitannya dengan Hamzah waslam Hamzat kotak Sebelum antum Kak bacakan ini Yang terakhir ini Hamzah terbagi ini dua Hamzatul wasli Sama Hamzatul kotak Hamzatul wasli Hamzatul wasli Tungtok walatuktaf Hamzatul wasli Hamzatul wasli itu Tungtok walatuktaf Paham ya? Ditucapkan tapi tidak ditulis Hamzatul wasli Paham ya? Kalau anda mau tahu Dalam Al-Qur'an atau dalam artikel kagang Yang ini Ini masih umum ini Kalau napa Sepertinya Hamzatul kotak namanya Paham ya? Ini Hamzatulah Kalau napa Sepertinya Hamzatul Hamzatul wasli Hamzatul kotak ini Kalau seperti ini Yang sebutnya Biar ada Ketibong Ketibong antum Anak kodok Ketibong Ini biasanya Hamzatul wasli Paham ya? Ewa Nah, nah Kita lihat dulu sekarang Faslun Pembahasan baru Hamzatul ismin Hamzah isim Bikasrin wathomin Berarti boleh ismin Boleh usmin Paham ya? Itu maksudnya Ismin usmin Wastin Istin itu apaan ya? Pantat Paham ya? Nah itu juga istin ustin Wapnin Wapnumin Wapnatin Wamri'in Wamro'atin Watafniyatihinna Maksudnya musanna Semua itu tadi Hamzah wasli Dan musananya juga Hamzah wasli Ismani Istani Ibnani Ibnumani Ibnatani Imro'ani Imro'atani Itu semuanya Hamzah wasli Tapi kalau sudah Menjadi jama' Kalau sudah menjadi jama' Bagaimana? Nah Kalau Anak tulis itu Ucapan Dihina Dihilafil jama' Dihilafil jama' Dihilafil jama' Dihilafil jama' Berbeda dengan jama' Faina hamzatahu Hamzatukat'in Maka hamzahnya hamzah kata' Dihilafil jama'i Faina hamzatahu Hamzatukat'in Contohnya ini Biar gak bingung Ismun Ya kan? Ismun Hamzah apa? Wasl Isman Hamzah apa? Wasl Asma' Ayolah Ketika jama' Munculah hamzah kata' Paham? Makanya Kalau nonton nulis Di buku-buku itu Ismu Talibin Kalau nulisnya Ismu Talibin Anda akan lihat Gak temunya siapa Itu keliru Ismu Talibin Gak ada hamzahnya Gak ada hamzahnya Paham? Jadi mufrat Musananya Hamzah wasl Nah Dikutnya Wasnaini Wasnataini Hamzah wasl Walhulam Walhulami Sama Wa'aymun Wa'aymunillahi Ada yang Ini ada dua bacaan Wa'aymunillahi Filqosam Untuk Sumpah Bifatrihimah 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 ini Disebutkan Nambaraqallahu fikum Maksudnya ay Ay nama al Al-Ghulam A'aymun Dengan mempatah Kedua-duanya Yaitu afsah Alhamdulillah Bifatrihimah Wa'awafsah Yang paling afsah Difatah dua-duanya Al-Bikasrin Atau Belikasrafi A'aymun Nah A'aymun Hamzah waslin Dikasrafi I'mun I'mun I'munillah Maksudnya 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 A'ay Nambaraqallahu fikum Itu Ada Tapi ketika disambung Dibuang Maksudnya Bagaimana Maksudnya Kiroatan Ketika dibaca Ma'alum Antun ketika baca Seperti ini Contohnya 6 Ja'a Muhammadun Wa'ibnu Hamidin Gak perlu Wa'ibnu Wabnu Tapi kalau di awal permulaan Ibnu Hamidin Ibnu Dibaca gak? Awal Jadi ketika Antun baca Di awal permulaan Hamzahnya dibaca Ibnu Hamidin Tapi kalau Masul disambung Ja'a Muhammadun Wa'ibnu Gak perlu Wa'ibnu Paham ya? Nambaraqallahu fikum Makanya ada Ada kaedah Tadi anda tambahkan dikit Jadi Hamzah wasl itu Tungtaku Walatuktab Wasakata Andal wasl Dan gugur Hilang ketika dia itu Nambaraqallahu fikum Sambung Gugur apa? Bacaannya Tulisannya masih ada Paham ya? Nah Tulisannya waslnya ya Masanya ya Ya Allah Wa'kada hamzatul madhi Al-Mutajawis Arba'ata'ahruf Namanya apa berarti ini? Khumasi Seperti itu pula Hamzah fi'il madhi Yang dia itu melebihi Empat huruf Berarti apa? Khumasi Istakhrajah Hamzahnya apa itu? Wasl Paham ya? Wa'amrihi amrnya Istikhraj Wasl Wa'amrihi Istakhraj Itu wasl juga Dan masjernya Apa? Istikhraj Wasl juga Paham maksudnya nih? Jadi antem tulis itu Wa'kada hamzatul madhi Al-Mutajawis Arba'ata'ahruf Arba'ata'ahruf Ay khumasi Khumasi Itu maksudnya Jadi ini khumasi Khumasi wa nahweh Nah Kemudian apa lagi yang bisa wasl Wa'amruh sulafi Fi'il amr fi'il sulafi Fi'il amrnya tapi ya Kaktul Uqtul Fi'il madhi apa? Wa ta'ala Uqtul Ughzu Fi'il madhi apa? Ghaza Ughzi Fi'il madhi apa? Ghaza Bidhammihinnah Ugh Bukan ikh Ugh Uqtul Ughzu Ughzi Dhamma nggak itu? Hamzah waslanya Wadrib Wamsu Wadhab Bikasrin Idrib Imsu Idhab Bikasrin Kalbawaki Seperti sisa-sisanya yang lainnya Maksudnya ya Itu kesimpulannya Alhamdulillah Sudah kita selesaikan Bacaan kita terhadap Matan Kotrinada Wabalissoda Nam Yang mana kitab ini bisa dikatakan Di zaman beliau waktu itu untuk para pemula Tapi zaman kita untuk tingkatan yang ketiga Jurumiyah Mutayimah Kotrinada Ada pun yang berikutnya Insyaallah nanti kita akan baca Al-Fihar bin Malik Syarahnya Syekh Muhammad Assalamuala Nabi Nila Azzawajal Dan anak-anak akan fotokopikan Matan Al-Fihar bin Malik Nanti kalau bisa setiap harinya Setorekan sedikit demi sedikit Yang mampu atau menghafal Al-Fihar bin Malik Jumlahnya nggak banyak Jumlahnya Jumlahnya nggak banyak Abdurrahman Jumlahnya Abdurrahman seribu Paham ya Al-Fihar bin Malik Nanti Insyaallah kita Akan baca pada pertemuan yang akan datang Setelah liburan Nanti Insyaallah Akhir syawal nanti Insyaallah Yang masih mau lanjut Tafaddal Kalau nggak ada yang lanjut Jangan berarti Anda juga nggak lanjut Tapi kalau masih ada yang lanjut Anda akan buka itu nanti Insyaallah Alhamdulillah Rabbil Alamin